Halo guys, balik lagi channel gue Chris Lukita, channel GSL guys Sekarang ada yang baru nih dari Yangke ini guys, Yangke Day6 guys Ini ngeluarin album guys ya, karena waktu itu tadi temen-temen di Instagram DM juga ada 7 lagu guys Lagu baru dari Yangke Ini yang jadi band titlenya kali guys, ini judulnya Guard You guys, Yangke Oke sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, cep lho Oke guys, ini gue udah buka Yangke Guard You guys Kalau ngomongin Yangke guys, dia tuh ibarat kayak gitar guys, ada 3 pickup guys, jadi suaranya tuh suara middle, suara neck, suara bridge, jadi suaranya tuh bener-bener bisa kemana-mana guys ya karakternya guys Jadi gue kadang-kadang suka bingung mendeteksi suara Yangke kalau di Day6, nah kalau disini udah pasti suara Yangke guys, jadi lebih mudah untuk gue kenali guys Langsung aja guys, kebanyakan ngomong, gue juga sesek nafas, ceplok Wow, desainnya mantep guys Oke Woy, langsung Day6 banget itu Langsung Day6 banget guys, itu tadi ada beberapa kayak semacam vocal chop, cuma didesain secara scene tadi suara yang pertama, cuma ada di pitch down, damn, damn, itu nice sih Progression chord nya Day6 banget sih Oke Paca suara Oke Oke, nice Penuh guys Untuk ukuran verse Apa, 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 apa itu, coba Ini gue denger juga suara Yangke kayaknya guys, yang ngambil harmoni di bawah guys Oke Oke beatnya, nice Itu gue suka deh, desain scene-nya Lebih kayak rift 1.16 gitu guys Transpose Eh, kemarin tuh chordnya Nah, 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 nah Eh, eh, sorry guys, sorry guys, sorry guys Oh, ke minor Oke, drum mulai kayak nge-band disini ya Asik Dia main bass apa gitar disitu? Oh, gitar, oke Oh, bassnya seksi banget, keren Gitarnya Gibson ya, dari headstocknya Oh iya, Gibson, oke Ini by the way, gitarnya nyolong punya apa-apa lagi gak sih guys Oke Oh, gila Soundnya bule banget sih guys Sound drumnya bule banget Dan dia punya mixing juga Amerika banget guys Oke Gue suka deh, pattern drumnya tuh guys Secara frekuensi tuh ada yang di high frekuensi yang Jadi dia bener-bener tuh di high self tuh guys Di bagian top end-nya Ini enak banget sih nih, pas drum Cic, 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 cic Lumayan sedikit tajem Kayak tajem gitu guys Ini juga penggunaan vocal effect di Yang kayak, dia juga pake slapback guys Jadi yang kayak mantul kan Kayak gue udah pernah bilang guys Slapback gitu Jadi suaranya kayak bergema gitu guys Ini gue suka, dia punya excitement di vocal guys Dia ada ngisi suara di bawah guys Ini bukan di-transpose tapi emang di-take langsung sama dia tuh suara oktav bawahnya guys Disini Tipis banget di-blendnya Nice Oh, oke Masuk lagi ya, loops Nice Gue suka deh Maksudnya reda manis Dan ini chord progress ini gue ngenyangka dia bakalan turun ke 7 disini nih Eh, mana sih? Ini Oke 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 Wow Wah, suara drame gue suka Dik-dak Maaf guys, ini sebelum gue lanjutin guys Ini ada produksi Tulisannya ada produksi Aduh, gak ditulis sama sekali guys Tapi under GYP guys Kita lanjut lagi guys Oke, gak ada informasi banyak disini Liriknya juga bagus loh guys Kalo kalian perhatikan Oh, nice Yo Ini kayak ada backing vocal tapi digamung-gemasin ya Oh, nice Oke Musiknya lebih british guys Ini kayak lagu-lagunya The script Dia memang taste-nya juga ke arah-arah sana ya Ke arah-arah british Tapi ada arah-arah juga nih Sebenernya Yanky kental ke jazzy Sebenernya guys Gak, soalnya gue rata-rata Emang umumnya tuh seorang bassist Biasanya suka sama lagu-lagu funkin Berupa jazzy jazzy Karena banyak klik-klik tuh Yang improvisasi tuh Yang lumayan seru lah Dimainin di bass guys Ini kayaknya Yanky juga ke arah sana guys Oh, simbolnya asik Susten yang panjang gitu Oh, chordnya Aduh, didn't see that coming tuh guys nih Attack Oh, keren gitu Masuk ke situ Drum juga cenderung rada ke belakang guys Di balance-nya Wow Wow Yanky What's Oke Nih Oh, harmonic distortion lagi Nice Suaranya guys ya Anjir nih orang Vokalnya emang Beatnya standard sebaliknya Satu dua doang ya Compose gue suka guys Suara gitar Kalau kalian perhatiin Gak terlalu cenderung Dominan guys ya Karena dibuang emang Rada kiri makanan Dia cuma buat balance Nambelin suara yang lebih Great Lebih dirt Gitu loh guys ya Brr, brr, brr Gitu ya Karena distorsinya Ini gue suka banget Tapi dia ngisi Fill banget Di area Mid-low-nya guys Ini gue suka banget Disini Sound rame sih Seru Tuh ada scene yang jalan juga Tung neng Ya Nah Lagu yang kayak begini guys Cepet-cepet banget Yang ke First mini album guys Ini katanya ada tujuh guys ya Di Spotify Kayaknya gue akan react Lewat Spotify Aman gak Kita tunggu Video klipnya guys Lah Apa lanjutannya Ceritanya apa nih guys Apakah ada teori Gue pause dulu guys Oke guys Ini apa kita lanjutin nih guys Kita full album nih guys Ini kayaknya Nuansanya ini Lebih karar rock guys Kalau menurut gue guys Dia punya Pemilihan tone gitar Suara drumnya Secara keseluruhan Itu bener-bener kan Drum Kalau di lagu-lagu Sedikit rock tuh Emang kadang-kadang Dibuat sedikit metallic guys ya Yang itu di Apa Di top shelf gitu guys Di area 5000 ke atas Suara jadi Ini sangat-sangat cenderung Di lagu rock sih guys Kalau yang kayak guys Ini feel-feelnya Rocker banget guys Oke guys Schedul dari gue Nanti tulis di komentar guys Mungkin linknya Tadi ada beberapa Udah ngasih link Di Spotify guys Untuk full albumnya Katanya udah rilis Jadi gak masalah Kayaknya gue langsung react Lepas Spotify Karena kualitasnya juga Spotify itu kan bagus guys ya Oke sekian dulu dari gue Terima kasih telah menonton Jangan lupa like Share dan komen di video Jangan lupa untuk pencet Lompok subscribe juga guys Chris sign out Bye bye